Intro Oke, Hai SDR, balik lagi sama gue, Aldir Ais, di channel yang terlengkap dan terupdate, apalagi kalo bukan di HLSRWheel Ya, di episode kali ini gue akan bahas di obri, nah jadi gue sekarang lagi menuju ke salah satu bengkel restorasi Restorasi dan modifikasi interior mobil Oke, karena apa? Karena menurut gue untuk melengkapi keinginan gue, keinginan gue untuk menciptakan, bukan menciptakan juga sih Membuat satu spesies brio baru di Indonesia, yaitu kan All New Brio Type R ini Sepertinya konsep dalamnya pun juga harus dirubah Nah, nanti dirubahnya seperti apa aja, gue bakal langsung konsultasi sama si ahlinya nih Kita akan langsung tanya jawab, dan yaudah kita langsung otw aja ke tempatnya Oke, sekarang udah di tempatnya Mas Ardi, kita langsung masuk aja Kita lihat nih, waduh udah juga gak sabar juga nih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waduh Siap, Bos Halo Mas Mantap, udah buka buasa belum nih? Tuh, gorengan Mas Ardi, gorengan Kirain buka bosnya pake stick Mas Weh, ini asik loh ini kantornya nih, waduh Wah, keliatan ada mobil kita di situ tuh, di CCTV Mantap, keren, keren, keren Oke, kita akan ngobrol dulu sama Mas Ardi, kira-kira ngebangun konsepnya tuh seperti apa ya Mas ya Karena kan, ini mobilnya belum pernah ada nih Hahaha Jadi, video ya, video tuh baru ya Apalagi nanti kita lihatin, mobilnya tuh kan konsepnya racing Yap, racing Dalamnya kita membuat sesuatu yang harusnya menyesuaikan dengan karakter lainnya Siap Karena kalau kita lari ke bagian eksterior, maksudnya menyesuaikan bodinya Itu bodinya kuning, dalamnya kan biasanya kuning Ini kita akan coba ditabrakin aja, tapi dengan konsep gitu Jangan sampai asal membuat polos-polos gitu aja kan Hal yang biasa ya Ini nih guys, salah satu alasan gue mau minta kerjasama bareng sama Mas Ardi Karena beliau ini selain selaku juga, tapi ide-ide nya tuh cemerlang Hahaha Gue yakin kalian pada gak sabar kan, nanti si Obri ini bakal jadi seperti apa Tungguin aja Gue mau meeting dulu nih, mau meeting dulu Bangun konsep dulu, oke Mas Ardi, sekali lagi terima kasih sebelumnya Mas Ardi sudah mau ikutan join ke dalam project mobil kita nih Yang mau kita bangun, nah Apa sih mas yang kira-kira mau kita ganti nih? Oke Jadi kalau kita melihat mobil ini kan mobil satu-satunya ya Mungkin belum ada jiplakannya di Indonesia gitu ya Kita waktu kedatangan mobil ini, lihat foto itu, itu sangat kalbum banget gitu Ini mobil apa mas? Dan saya sempet gak ngenalin gitu Karena mobil si Obri Obri Type R ya Jadi baru juga saya melihat Yang mobil Type R itu harganya 1M ke atas Ini diaplikasikan di mobil grill itu sangat luar biasa ya Dan akhirnya kita melihat Apa sih mas yang kita bisa garap? Tentunya bagian interior ya Kalau interiornya, originalnya itu semuanya kan masih bludru Jadi bagian dalamnya itu harus diubah menjadi suasana hitam, 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 hitam semua Terus ada pemanis-pemanis sedikit-sedikit aja Karena biar ada identitas ciri khas sendiri kalau sudah dikerjain oleh tim Nihardi Klasik Apa aja mas poin-poinnya yang bakal kita ganti nih? Nah kalau kita melihat ini kan sebetulnya Obri ini kan mobil Honda dari Rio ya Terus dalamnya juga suasananya masih krem Terus bagian plafonnya juga masih krem Pilar A, pilar B hitam, pilar C nya masih krem Karpet bawahnya masih terlihat bludru Jadi beberapa item di bagian interior Cuma nggak 100%, kurang lebih 70% kita garap dengan suasana menggunakan warna hitam Oke, berarti ada pilar, pilar, lalu ada plafon ya Plafon, lalu karpet dasar Karpet dasar, joknya juga dong Ya, jok itu harus Jok itu harus Mas ngomongin jok, jok itu sebenernya ada berapa sih? Bahan-bahan jok itu ada berapa bagian sih? Kalau jok mobil sendiri, untuk pelapisnya ya terutama Itu ada tiga tipe ya, teman-teman harus semuanya tahu Ada sintetis, microfiber, kulit asli Terus ada tiga jenis ini kelebihan dan kekurangannya apa aja sih mas? Nah kalau kita ambil poin-poin intinya aja ya Jadi ada sintetis, sintetis itu bahannya Kalau sintetis bagus dia memang kuat Tapi panas untuk digunakan Biasanya kalau di jarak tempuh 5 kg di siang hari Ini badan kok keringetan terus ya Gugus ring gitu? Oh itu sintetis ya? Itu sintetis Jadi banyak sekali sintetis itu digunakan untuk cover jok, sarung-sarung Yang hasil langsung-langsung gitu Itu bukan kulit berarti? Itu bukan kulit Itu sintetis Kan kalau banyak loh mas yang di luar sana jual jok kulit Yang dia tinggal pasang gitu, itu ternyata bukan kulit ya? Nah bukan Biasanya kan kalau kita lihat promo-promo itu ya Jual jok kulit 600 ribu, 900 ribu Itu mah hanya cover yang menggunakan bahan-bahan oscar Bahan yang low banget, bahan yang murah Terus kalau namanya cover sarung Itu di aplikasikan di mobil apapun Gak ada yang bisa the best mas, gak ada yang bisa bagus Kalau cover sarung Bentar nih sebelum masuk ke selanjutnya Gue pengen tau nih Kalian pasti ada yang pernah ngalamin gak? Kayak gue Gue pernah ngalamin mas Gue duduk di mobil Jalan cuma 5 menit aja Tiba-tiba tuh belakang tuh basah kuyuk Coba deh kalian komentar di bawah kalau ada yang pernah Oke kita lanjut mas Selanjutnya setelah sintetis ada bahan apa lagi mas? Sintetis kelasnya di sekarang ini Mikrofiber Nah mikrofiber itulah hampir menyerupai kulit Hampir aja ya, hampir ya Dari backing lotnya Dari fisiklinya Terus dari kualitas digunakannya Itu hampir menyerupai kulit Cuman perbedaannya kalau orang awam itu tidak paham Nah perbedaannya antara kulit dengan mikrofiber Itu cuma di aroma Kalau kulit asli dia mempunyai aroma yang khas Bau kulit Tapi kalau mikrofiber itu semuanya netral Seperti layaknya mobil kalau keluar dari showroom Netral Nggak ada aroma-aroma yang betul-betul chemical yang khas gitu Nah kalau kulit asli Kulit asli pastinya Kekurangan mikrofiber mas? Oh kekurangannya Oke Kekurangannya langsung saya bongkar Kekurangan mikrofiber Dia semakin lama nggak dipakai semakin hancur Oke berarti kalau kayak lagi tes bebek itu jarang dipakai Itu bisa hancur mas? Itungan biasanya kalau mikrofiber itu ada hitungan tahun Kalau sekiranya sampai Sering nggak pernah lihat nggak Jaket kulit Kalau sampai ini sayang banget nih dipakai Keren banget gitu kan Terus kita lipat kita taruh lemari Setahun kemudian kita coba copot Gak taunya broodle semua Lengket semua gitu Nah itulah kekurangan mikrofiber Tapi kalau untuk digunakan itu sudah nyaman Dan sudah enak Dan pastinya Orang nyentuh begini Oh ini kulit asli Gitu Dan dia ada umurnya berarti ya? Ada umurnya Biasanya berapa lama tuh mas? Rata-rata 3 tahun Rata-rata 3 tahun Jadi kalau misalnya kita ganti sekarang Mungkin 2023 Harus di retrimulang ya? Retrimulang Ya worth it sih Kita kan kenyamanannya kan kalau dipakai terus Tapi kalau semakin dipakai Semakin dipakai Kena sirkulasi udara luar Dalam itu kan Dia lebih awet mas Tapi kalau bener-bener mobil itu Setelah Setelah ganti jok mobil Nganggur Tanpa ada sirkulasi udara yang masuk Itu yang berbahaya Oke Berarti selanjutnya Selanjutnya ada kulit berarti? Yes, betul Kalau kulit? Nah kalau kulit asli sendiri Kelebihan dan kekurangannya Kalau kulit asli yang murah Biasanya kekurangannya dipakai setahun itu jebol Rontok Jebol itu dalam artinya yang keangkat-angkat gitu ya? Angkat semua rontok Itu kulit yang murah Tapi kalau kulit yang bagus Dia awet Tapi harus mempunyai perawatan yang cukup lumayan ekstra Perawatan? Nah perawatannya itu ada lotion-lotion khusus yang digunakan untuk kulit Hmm Karena biasanya Kalau dipakai Kulit itu dipakai Semakin mengeras Itu waktu tanda-tandanya kulit itu akan kecah Biasanya yang Ya Pada retak-retak Karena biasanya Kalau semakin kita menggunakan barang bagus Perawatannya pun harus bagus Betul Betul Tapi kalau untuk bener-bener nyaman Ya kulit asli udah gak ada duanya Nyaman itu dalam artian untuk dipakai duduk ini enak gitu Mas ya? Dipakai duduk dan sentuhan tangan Sentuhan kulit ke kulit asli itu sangat mempunyai value yang betul-betul bagus banget sih Nah kalau dari Mas Hardy sendiri Mas Hardy rekomendasiin Ini terutama untuk obri deh Untuk obri ataupun untuk viewers Bagusnya itu kalau kita mau ganti jok kulit Eh jok Ya maksudnya kulit jok segala macam Itu pakai bahan yang mana Mas? Nah kalau kita lihat kan Masa sekelas obri begini Kita kasih sintetis kan Nanti kalau buat main-main Kurang begitu nyaman Oke Ya kita kasihlah bahan yang Sekelasnya microfiber yang premium gitu Oh microfiber ini juga ada macam-macam? Oh banyak Ini yang kita kasih yang terbaik Mas Ini yang sebenernya Jujur Mas Gue tuh jarang banget Yang namanya main ganti-ganti jok kulit segala macam Karena apa? Karena Menurut gue Banyak banget bahannya Dan kayak gue gak tau ini bahan bagus apa enggak Nah gitu loh Tapi kan seenggakannya kita kan menjaga nama baik Mas Masa mau kita berikan hasil yang Apa kualitas bahan yang low Kita kan malu juga gitu Ini salah satu kenapa Alasan gue pengen banget kerja sama-sama Hardi Classic adalah Nama baik yang selalu dipegang sama Mas Hardy gitu kan Selalu memuaskan customer-nya luar biasa Amin Jadi ada win-win solution Ada win-win solution Dateng kesini gak harus pemasangan Kita ngobrol-ngobrol dulu Terus kita cari solusi bagusnya bagaimana Ini mau digunakan seperti apa Blah-blah-blah Kita harus seperti itu dulu Konsultasi dulu Karena jujur Mas Awalnya ketika gue mau dateng kesini Itu gue takut loh Wah bisa aja Serius guys gue takut Maksudnya kayak sekelas Mas Hardy yang udah biasa Ngerjain mobil miliaran-miliaran gitu kan Tiba-tiba harus ngerjain Obri yang ya Let's say 100 Lebih dikit gitu kan Kayak takut Sebenernya Gimana sih Mas kalau pemasangan Atau misalnya kayak Gue atau subscriber lain pengen dateng Pengen ganti itu gimana sih Alurnya itu seperti apa Sebetulnya kalau Orang sudah trust sama kita Itu biasanya hanya booking aja Oh Jadi booking nanti melalui CV kita gitu ya Karena booking itu kan gak besar Booking hanya senilai 500 atau 1 juta Tapi kalau banyak orang juga yang ngomong Kita belum apa-apa udah booking dulu gitu Terus Saya tinggal menjawab aja Demi duit 500 ribu atau 1 juta Kita kabur atau bagaimana ya Tanda tanya lah Orang-orang seperti itu kan Kita kan jelas Transfernya ke CV Jadi kalau sudah booking itu Dalam arti kesini itu Kita langsung mengerjakan Mas Oh Nanti bisa Autodidak pas hari Apa Pas pagi Pas dateng Jam 9 atau jam 10 dateng Kita ngobrol Diskusi segala macam Tapi kalau sudah booking itu sore bisa selesai Mas misalnya Gue udah booking nih Oke Pas ternyata dateng Dijelasin segala macam Ternyata Ya sorry Ternyata gak masuk nih sama gue Wah Misalnya Apakah ternyata bahan-bahan disini Bahan-bahan yang bukan yang gue mau Oke Atau mungkin Ada model yang pengen gue bikin Tapi kalian gak bisa Oke Atau mungkin Harganya terlalu mahal Oke Barangnya gue mau Apa segala macam Gue pengen yang bagus-bagus Oke Ternyata gak cocok sama budget gue Oke Terus booking fee nya gimana Mas Biasanya kalau kayak gitu Kita gak ambil pusing ya Kita balikin aja lah Gampang Kita balikin aja Gak usah terlalu banyak Bertele-tele Oke Ya intinya kalau Permintaan dia Kita sanggup Kita kerjain Tapi kalau kita sekiranya Bener-bener orang itu Permintaannya Sampai Senggak-enggaknya Setinggi langit Dari awalnya aja udah Ternyata seperti itu Udah Balikin aja lah Daripada Kita membuat sesuatu Masalah lagi Betul Oke Selanjutnya Mas Ini kan yang mau kita kerjain di OBRI Kan salah satunya kan Joknya kita mau pakai ini yang Micro fiber Nah Boleh dong Mas kasih tau dong Kelebihan Pilih microfiber untuk OBRI Kenapa gak kulit Oke Karena gini Kita menyesuaikan dengan Si mobilnya sendiri Biasanya kalau pakai kulit itu Mobilnya kan Ya harganya 400-500 juta gitu kan Karena bajisnya kan kulit terlalu mahal Nah Kita kasih lah microfiber Yang kualitasnya menyerupai kulit Itu Brandnya itu Kalau gak salah Kita menggunakan Artico Leather Yang Kelebihannya itu Anti street Dan dia udah adem Dan sudah nyaman digunakan Dan mempunyai garansi selama 3 tahun Mas Garansi 3 tahun ini maksudnya garansi robek Garansi robek Garansi pecah Garansi pudar warna Artico Leather Satu-satunya microfiber Yang Dia tidak anti street Dan mempunyai garansi selama 3 tahun Dan Mempunyai kualitas layaknya kulit asli Pertama kalinya Microfiber itu ya artico Ini ditiban Ke standarnya Atau gimana Mas? Ini dicopot Jadi sistem kita itu Copot baju Ganti baju Oh oke Nangkep gue nangkep Oke selanjutnya yang kedua Itu kan kita mau ganti Trafonnya kan sekarang bahannya sintetis Eh sorry Blue Drew ya? Blue Drew betul Dan itu mau kita ganti pakai bahan Sintetis Yes Kenapa harus diganti Mas? Kenapa harus diganti sintetis? Yes Kalau microfiber biasanya kalau di lem Itu dia kurang begitu tahan Tapi kalau sintetis Biar Sirkulasi kalau udara AC Itu biar Ademnya itu maksimal Biasanya kan kalau Blue Drew ya Blue Drew itu kan gampang sekali Nyerap sirkulasi udara Sirkulasi AC yang ada di dalam Kabin Tapi kalau sudah diberikan Bahan sintetis Semuanya sintetis Apa Karpetnya juga dikasih Sintetis custom Hanya bagian jok yang Microfiber biar nyaman Itu kan Sesuatu Kita membuat konsep Mobil ini Kalau AC-nya dingin Itu ya bener-bener dinginnya Itu ya Maksimal Ya buat Subscriber Ini Cuma sekedar bocoran Biasanya Kalau mobil Dalamnya masih Blue Drew Joknya Blue Drew Plafon Blue Drew Karpet Blue Drew Itu kalau Kita ketumpahan cairan Cairan semacam Cairan minuman Kita minum Eh tumpah Sirkulasi mobil itu Baunya gak akan hilang Iya Lama sih Ilangnya sih Karena apa Kalau tembus lagi ke karpet Ke kabin Itu kan Tembus ke Dasaran mobil Ke plat Nah plat itu Kalau kita pakai mobil Di Sehari-hari Itu kan panas ya Panas Sirkulasi itu Jadinya kalau kita buka Sering kan Buka apa Apa Kalau bawa-bawa itu Kayak taksi Segala macem Ada yang beberapa Naik taksi Gak enak sentruk Gak enak sentruk Tapi ya itu Itu Solusinya harus Semuanya digunakan Bahan-bahan Yang semuanya Tidak menyerap Ke bagian kabin Ngomongin kabin Ini karpetnya Kita mau ganti juga Karpet kita kasih yang spesial Karpet Diablo 360 Itu udah Semuanya serba laser Jahitannya Eh pemotongannya laser Jahitannya CNC Jadi gimana Kebayangkan Hasilnya seperti apa Gila Ini baru ngomongin aja Gue udah ngebayangin Obri sekeren apa Nabi Siap Nah karpet ini Diablo ini Bahannya Microfiber Bahannya sintetis Tapi spesialis Khusus karpet Biasanya kan Kalau karpet Sintetis Ada beberapa yang Street ya Ini sintetis Kita giniin Street Guretan Nah kalau yang karpetnya ini Dia anti street Jadi betul-betul Nanti Gampang lah Mudah dibersihkan Kalau kena high heel Atau cewek Kita masuk atau apa Gini kan aman Gak bakal bolong Oh dia kembali Misalnya kan ditekan Dia bisa balik lagi Bisa balik lagi Jadi keren sih Oh iya Buat teman-teman semua Jadi kalau pembuatan Plafon Terutama Bikin sebuah interior Itu kan ada yang namanya Kisi-kisi AC Terus ada lampu Ada handle Itu Kalau menurut saya Biar lebih maksimal Semuanya Harus ada beberapa yang di coloring Dengan satu nada Oh maksudnya Jangan tipang tinggi Ya jangan Belang-belang Jangan dangdutan Jadi kan banyak sekali Saya melihat Kalau Kiranya mobil Dalamnya krem ya Seandainya krem Pelafonnya krem Itu kan handle-handle Semuanya krem Nah itu kalau dibungkus Pelafonnya hitam Otomatis kan ada hitam Ada krem Nah itu Menurut saya kurang begitu Maksimal sih Kalau timnya Hardy Classic sendiri Semuanya senada Oh jadi kalau Pelafonnya diganti warna Termasuk pegangan tangan Handle segala macam Lampu itu semua diganti Semuanya satu warna Jadi lebih terlihatnya itu Berkelas Asyik Ini dia nih Hardy Classic Class Hahaha Hai Sir Itu dia tadi Tips dari Mas Hardy Classic Kalau kalian pengen Bermain dengan interior Pengen merubah interior kalian Kira-kira gimana mas? Kira-kira kalau Ya Kalau gak bisa disini Kalian bisa Melihat seatmaker Terdekat di kota kalian Terdekat di kota kalian Ajak konsumrasi dulu Ajak konsumrasi Jangan langsung Pemasangan Jadi bener ya Sebenernya tuh Ketika kalian mau Memodifikasi Apapun itu Langkah yang paling penting itu Sebenernya satu Konsultasi Kalau kalian bisa konsultasi Dengan si Produser Produksinya Dengan produksinya Konsultasinya enak Pasti akan enak Betul Tapi kalau kalian konsultasi Dengan orang yang tidak mengerti Wah itu bahaya Nah kalian kan Langsung tau tuh Karena Kalian juga pasti Bisa menilai dengan Tatapan orang Gaya bicaranya orang Seperti apa Itu kan langsung ketahuan disitu Itu belum pemasangan ya Tapi kalau sudah kalian Merasa trust Srek Oke Ya udahlah kerjain Siap Mas Ardi Ini Kalau boleh lihat dari CCTV lu Kayaknya mobil udah selesai Udah mas Udah mantul Udah mantul ya Udah mantul Bisa kita cek langsung Siap Ayo langsung kita lihat langsung 81 2 2 2 3 3 Gizler, sekarang kita udah di ujung nih, tadi kita udah liatin, kalian udah liat juga hasilnya seperti apa. Mas Ardi, sebagai seat maker ya istilahnya. Sebagai seat maker gimana penilaian lo sendiri terhadap apa yang udah lo bikin untuk si Aubrey? Sebagai tukang jok. Seat maker kan banyak orang yang gak ngerti. Sebagai tukang jok mobil. Yang banyak duit. Amin, dan kalian bisa melihat tadi footage-footage karena kita mengerjakan dengan hati. Mas Ardi juga sampai ngolong-ngolong di kolong dashboard. Apalagi Mas Ardi. Saya juga pengalaman hari ini nih, betul-betul mengerjakan sesuatu yang saya pengen mengerjakan. Wadidaw. Tapi untuk melihat dengan hasil seperti ini ya kita cukup puas lah. Karena apa, pemakan waktu yang cukup singkat, terus modelnya juga gak begitu monoton. Hanya bagian lurus-lurus aja. Tapi kita juga membuat sesuatu yang mobil ini tuh walaupun dimana aja ada identitas gitu. Yes, jadi tidak seperti mobil-mobil lain ya. Yes, biasanya kan orang bikin sesuatu membuat monoton, satu color. Tapi mengikuti lah lebih. Konsepnya mengikuti siapa, mengikuti apa. Kalau ini kita coba bikin identitas sendiri. Pertama ya, pertama di Indonesia. Honda Brio, All New Brio yang kita bikin konsepnya type R. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat Mas Ardi dan tim. Luar biasa, terima kasih. Interiornya udah jadi luar biasa banget. Gimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Oke, Haeser, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Aldirnya Sendo Diri. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.